Menjelang Idul Fitri 2024, antrean truk mengisi solar terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Kairagi II, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara pada Senin 1 April. Hal itu membuat para sopir truk kembali mengeluh karena sering antre berjam-jam, akibatnya pendapatan per hari dan per bulan menurun. Padahal menurut para sopir, memasuki Idul Fitri banyak kebutuhan yang harus dibeli. Beberapa kebutuhan tersebut adalah baju baru untuk anak-anak dan keperluan lainnya. Menurut Hendra Pakaya, salah seorang sopir, masalah antre solar ini dari tahun-tahun sebelumnya dan sampai sekarang masih terjadi. Ia mengatakan penyebab terjadinya antrean solar karena maraknya permainan mafia solar. Ia mengungkapkan kasus mafia solar seharusnya ditindak tegas oleh pihak kepolisian karena masyarakat sangat dirugikan. Ia pun menambahkan harapannya ke depan tak ada lagi antrean solar di SPBU. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.